Lalu kita juga pakai sleeping bag MT-180 ya, nature hike outdoors dan sleeping bag nature hike glamping. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam campers, selamat sore, ini hari libur ya, tentunya banyak campers yang sedang gelap tenda di luar sana, namun kali ini kita lagi di rumah aja guys. Oke jadi kita buka saja ya paketnya apa saja, ya ini dia bantuan visok sayangan saya. Ini yang pertama agak cukup besar, apakah ini, nah wah ini ada dua barang. Dan barang-barang S-Review Camping Vlog TV itu kita jual di Tokopedia ya, ada di Camping Gear. Ada nature hike sleeping bag ya, biasanya kita sleeping pad, ini sleeping bag, sleeping bag ini adalah selimut guys. Ya, serinya NH-22M SD-06DH300, insulation 300 gram per meter persegi, terbuat dari cotton fiber fill. Ya ini sangat soft sekali guys, nanti kita review terpisah ya. Barang ya, jadi ini sleeping bag nature hike itu ada berbagai macam jenis mole yang termurah, harga dari 200 ribuan, sampai dengan yang kelas premium sampai 3 jutaan ada, karena memang dari tingkat ketahanan menahan suhu ya, tingin terutama dan juga dari bahannya, kualitas bahannya. Kalau ini saya ambil yang DH300 ini cukup termasuk kelas premiumnya, di harga 1 jutaan ya. Nah, nanti bagaimana kualitasnya, kita lihat di camping ground. Nah ini kan ada keterangannya di sini ya, comfort di level, sorry agak kurang jelas. Nah ini, dia sangat nyaman untuk beli suhu 15 derajat ya. Nah ini, dan mampu untuk menahan dingin sampai dengan 7 derajat Celcius. Nah ini yang agak bikin mahal dia punya motif guys, khas glamping, motif Norwik ya, Indian. Dan, jadi dia bukan polos, karena umumnya nature hike, sleeping bag, maupun tendanya rata-rata polos. Tapi tenda juga ada, Brickton 6.1, Brickton 12. Brickton 12 saya lihat kemarin, sorry sorry, Brickton 12 atau Brickton 6.4, itu ada yang sudah bermotif juga. ada ukiran-ukiran Indian ya, harganya juga lebih mahal. Oke, ini tadi ada lampu patromak dan sleeping bag. Nah ini yang besar dulu deh, penasaran saya apa sih. Nah kita buka saja. Nanti per item barang kita review tersendiri ya. Nanti kalau sempat di camping ground ya kita review di camping ground. tapi kalau tidak ya kita review di rumah. Ini ada apa ini. Cukup banyak ini guys. Kita unboxing dulu saja semuanya. Satu-satu kita keluarkan. Wah ini ada Fire Maple. Ada panci andalan saya ini. Fiska 2. Fiska 2 itu. dia produk Fire Maple yang di bawahnya ada penahan. Penahan angin ya. untuk mempercepat panas. di sini ada elemen-elemen terbuat dari stand list yang bisa mempercepat panas. kemarin saya punya yang satu set guys. Cuma karena ada teman yang minta ya sudah lah kita kasihkan saja. Nah itu sekarang nggak ada di topet saya sudah ubek-ubek. apa Bukalapak juga nggak ada. Nah ini ya. Adanya yang satuan dan satuan ini jauh lebih mahal. Daripada yang satu set. kalau yang satu set itu sudah praktis. Nah ini dia. Ya bawahnya ada ini. Ini saya sudah coba. Mantap guys. Jamek dia bisa menghambat 30% gas. Dan ini. Bagusnya nih. Nah tuh. Oke. Ini dapat. Dapat spawn. Dapat mangkok ini untuk apa. Nggak tahu ya. Oh. Buat ngukus nasi kali ini dapat centong kecil. Kalau satuan dapat begini. Tapi kalau yang satu set tidak dapat. Ini sangat praktis tuh. Bisa dilipet. Ada kantongnya. Nah kalau satuan itu. Nah kalau yang satu set itu guys. Satu kantong. gajah. Nah kalau nggak salah. Ini bisa buat masakan nasi dan sayur-mayur. Oke kita langsung skip saja. Nanti kita review terpisah. alat masak kita lalu ini ada ya ini tekonya ini ini tekonya nah ini sama dia punya fish k2 punya kelebihan di bawahnya ada elemen penghantar panas dan penahan angin oke ini bisa masuk ke cater yang ini ya lalu kemarin yang satu set itu dapetnya kita buka lagi deh gak apa-apa deh sekalian tanggung ya guys kemarin itu satu set dapetnya panci ini panci ini nah ketelnya di dalam tuh pas kan nah satunya lagi wajan wajan itu ada posisinya di bawahnya sini gitu praktis kan tapi saya gak beli wajannya karena istri jarang pake padahal bagus juga wajannya tapi wajannya tidak ada ininya ya tidak ada fish k2 ini ya cukup jamik praktis ya kan jadi satu ini satu kantong nah cuma kalau kita masukkan ketel ini ini gak bisa di bawa ini bonusnya bonusnya simpan aja lah ya karena kita gak pake kita pakenya ini oke masih banyak ini paketnya guys kita buka lagi satu-satu ini panci apa ketel dan panci favorit kita simpan dulu kita skip oh iya kenapa saya gak pake nature hack ya ini fire maple semua karena memang saya harus jujur bahwa produk nature hack beberapa seri yang saya temui itu untuk cooking setnya kurang baik ya agak tipis dan tidak sekokoh sekuat dan sepraktis fire maple kalau dari sisi ukuran kepraktisan mungkin hampir sama tapi kalau ketebalan material bahan itu jelas kuat ini guys lebih tebal dan teknologinya juga yang seperti tadi teknologi fish k2 itu namanya itu hanya ada di fire maple yang lainnya ini ada apa ini oh tas tas guys nah ini lagi di luar konteks nature hack ini ada tas moby garden ini kayak tas tas biasa ya tas-tas travel moby garden sengaja saya beli buat mengangkut macam-macam perlengkapan daripada pakai box kurang fleksibel kalau tas ini kan fleksibel karena insya Allah bulan depan saya mau touring tour of java nah kalau tas ini kan bisa lebih fleksibel guys penyimpanannya cukup lebar dan panjang ini kapasitasnya sekitar 40 liter kalau gak salah saya lupa ini bahannya bahan tanpas tebal dan tahan air ini buat traveling biasa juga bagus kalau yang suka berpergian bisa masuk ke bagasi pesawat karena kalau diisi maksimal juga paling beratnya hanya sekitar 20 kilo oke yang terakhir oh ada apa sleeping bag lagi guys ya ini sleeping bag lagi kalau tadi serinya DH300 ini seri sleeping bag seri M 180 sleeping bag natural outdoors ini saya pesan warna hijau kenapa bungkusnya biru coba kita buka dulu salah kirim atau bagaimana saya pesan warna hijau ini juga sangat lembut dia insulation nya 180 gram per meter persegi kalau yang tadi kan yang DH ini DH 300 itu 300 gram per meter persegi karena ini premium nya dari ukuran size juga lebih besar lebih besar dia lebih tebal lebih bisa menahan dingin kalau ini kelas standarnya ini ini ya gak standar banget lah ini 300 ribuan saya beli untuk anak saya saya beli warna hijau kenapa dikirimnya oh betul ternyata hijau guys ini warna hijau ini dia hanya ada dua warna hijau dan abu abu wah ini bahannya lembut sekali inner dalamnya kartun dan dalamnya ada seperti busa ya seperti dacron saya gak tahu persis ini dacron atau apa tapi innernya ini ada tulisannya nature hike dan dia seperti kantong ini envelope sleeping bag jadi bisa bisa seperti kantong ya dan ada resleting yang memanjang bisa dibuka ini oke nanti kita review deh kita masukin dulu guys ini sudah habis kayaknya paket saya oke itu dulu guys kita sampai ketemu lagi di review berikutnya oh ya yang tadi saya bilang camping gear itu juga punya produk ya nah ini kelewatan produk tali webbing ini kebetulan ada pesanan dari pagi ada sekitar 30 orderan 30 tali yang membedakan kita dengan lainnya adalah perhatikan kita punya cantolan dari pengaitnya ada stainless terbuat dari stainless ini juga di 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 ujung bawah ini untuk ujung bawah ada pengait stainless dan sistem pengunciannya kita double guys jadi selain dilem antar tali webbing ini dilem lalu kita claim lagi bisa diperhatikan nah kita claim bolak balik nah ini ada pengaitnya lalu ini ada adjusternya adjusternya juga kita claim ini adjuster ini kita bisa tarik maupun di gendorkan teman-teman bisa dapatkan ini di Camping Vlog TV sorry di Tokopedia di Camping Gear produk original dari Camping Vlog TV cukup Rp25.000 tapi kita juga sediakan yang custom yang terbuat dari katun maupun nilon itu paling mahal cuma Rp75.000 dia punya panjang sekitar 6 meter kalau yang standar ini Rp25.000 panjang standarnya adalah 4 meter cukup lalu asa untuk menarik bentangan oke guys tadi ini tali webbing ini bisa diperoleh di Tokopedia sementara hanya itu tapi nanti saya akan coba buka di Bukalapak di tokonya camping vlog TV yaitu camping gear namanya jadi jadi camping gear itu mempunyai produk tali webbing ini warnanya bukan cuma orange ini ya guys dia banyak sekali warnanya orange hijau kuning merah hitam putih segala macam ada ya ini kuat sekali tali webbing hitam hitam juga ada warna bisa menyesuaikan kepada flysheet anda maupun tenda yang anda miliki warnanya apa kalau campers misalkan punya tenda MIS itu kan warnanya orange nah ini tali webbingnya bisa ini ini hanya 25 ribu pengaitnya bagus ya nah di camping gear itu juga bukan hanya menjual webbing tapi semua barang-barang ex review dari camping vlog TV kita jual disana ya ada tenda ada flysheet ada berbagai perlengkapan dan tidak hanya free love saja barunya juga ada ada teko ketel yang baru ada nah kalau mau tanya free love cari barang apa ya mungkin bisa japri aja ya nanti saya kasih link topetnya di bawah ini oke sementara itu saja di luar masih hujan sangat beras selamat berlibur selamat berair pekan dan sampai bertemu di konten berikutnya dan di camping ground salam campers wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and subscribe tekan tombol lonceng terima kasih Terima kasih telah menonton!